Terima kasih, selamat malam, salam super untuk Anda dimanapun Anda berada. Hari ini, tanggal 22 Desember adalah Hari Ibu. Jadi saya mengucapkan selamat hari Ibu untuk Anda, yang sudah menjadi Ibu, yang akan menjadi Ibu, dan untuk kita semua yang memiliki seorang Ibu, orang hebat yang menjadikan hidup kita menjadi luar biasa. Selamat hari Ibu. Dan topik kita pada malam hari ini di MTGW Mario Teguh Golden Ways bersama saya Hilbram Dunar adalah pilih Ibu atau pacar. Apakah Anda punya pengalaman seperti ini? Kita bahas sama-sama. Dan langsung saja kita sambut Bapak Mario Teguh. Silahkan duduk, terima kasih. Sahabat-sahabat saya yang baik hatinya, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua dan Om Swastiastu. Pilih Ibu atau pacar? Anda pilih siapa? Ibu. Karena belum ada pacar. Iya, Pak. Yang bilang pilih Ibu, itu karena belum ada pacar yang ditolak Ibu. Untuk anak laki-laki yang belum menikah Ingat ya Satu-satunya wanita yang lebih menuntut Anda Untuk sejahtera Itu adalah calon mertua Kalau anaknya bisa menerima apa adanya Ibunya belum tentu Itu sebabnya kadang-kadang kita timbul Dilema antara ibu atau pacar Sahabat-sahabat saya yang baik hatinya Yuk kita tinjau Apakah pola pemutusan Pengambilan keputusan ini Berlaku juga dalam sisi-sisi kehidupan kita yang lain Karena walaupun ini belum akhirnya Tapi akhirnya setiap orang Hanya bertanggung jawab atas kebaikan dirinya sendiri Pegang itu Itu firman Yang mengatakan itu bahwa kita pada akhirnya Hanya bertanggung jawab atas kebaikan diri sendiri Tetapi itu kan pada akhirnya Dimana tidak ada pilihan Kita tidak dilahirkan pemenang atau pecundang Kita dilahirkan pemilih Kita yang memilih untuk menjadi pemenang Atau terpaksa menjadi pecundang Baik Pak Mario pertanyaan saya pertama Pilih ibu atau pacar adalah Mengenai karakteristik Pak Kalau kita bicara mengenai anak Seorang anak Dan seorang ibu Biasanya terjadi perbedaan generasi Perbedaan gap Perbedaan pikiran Sehingga tidak nyambung Pak Apa yang harus dilakukan? Harus disadari dulu ya Bahwa tidak ada bekas ibu dan tidak ada bekas anak loh Oh itu bekas anak saya Sekarang siapa? Oh jadi anak orang Sekarang yuk kita lihat memesnya ini Anak akan selalu menjadi anak seperti ibu Akan selalu menjadi ibu Jadi anak itu mulai dari cari mainan di tempat sampah Kan anak itu begitu Sudah diberikan mainan baik-baik Carinya tetap di tempat sampah Mulai dia belajar menyapu Atau marah yang domi Menjadi arsitek Masak Laki-laki harus bisa masak Karena menurut wanita Laki-laki yang bisa masak itu seksi Sampai dia jadi pilot Jadi menko pol hukam Atau jadi motivator Atau jadi jenderal Semua ini tetap anak loh ya Tetap ibu akan memarahi kita Seperti dulu waktu masih begitu Menasihati seperti waktu dia marah-marah Tidak pernah ada anak yang senior bagi ibu Anak ya anak dimarainya Dimarai Ibu masih menggunakan standar Dimana kita dulu Belajar bersama ibu Waktu kita masih kecil Nah anaknya harus mengerti Bahwa ibunya hidup di zaman yang lain Melihat yang lain Belajar yang lain Anaknya melihat hal-hal baru Dengarkan ini Ibu yang bermasalah Semakin memberikan kesempatan Kepada anaknya Untuk tampil sebagai anak baik Kalau ibu baik Mudah jadi anak baik Tapi kalau ibu bermasalah Itu anak yang tetap anggun Lalu bilang Ibu sini sini Padahal ibunya dekat-dekat nyakar misalnya Sih Berarti dalam hubungan anda Dengan ibu Bukan ibunya yang dinilai Anaknya Mudah-mudahan itu menjadikan kita Nanti pulang gitu Lebih kangen ke ibu Cubit bibinya Gitu Doakan cium dia Karena doa ibu tidak turun Kalau anaknya tidak mendoakan ibunya Gitu Super Pak Mario Doa ibu tidak turun Kalau anak tidak mendoakan kembali ibunya Super sekali Baik kita break dulu sebentar Nah jangan kemana-mana Semakin menarik topik kita di kesempatan kali ini Tetap bersama kami tentunya di Mario Teguh Golden Ways Saya sudah sekuat tenaga Untuk meyakinkan ibunya Bahwa saya yang terbaik dari pacar Topik kita di hari ibu Hari ini di Mario Teguh Golden Ways Pertanyaan saya berikutnya kepada Pak Mario Bicara mengenai nasehat dari orang tua Yang kadang-kadang tidak didengar Dimana anak lebih mudah Atau lebih gampang mendengar nasehat Dari orang-orang yang ada di sekitar dia Teman-teman dia sendiri Pak Mario melihat seperti apa? Oh ya wajar ya Orang tua kadang-kadang bertanya Ini orang tuanya sendiri gak didengarkan gitu ya Kok orang lain temannya didengarkan? Yuk kita lihat memesnya ini Sejak kecil itu saya tanya nanti Kalau daddy udah besar Daddy dibanting-banting gak? Dia bilang enggak gitu Sayang kasihan gitu ya Nah itu Itu dibiasakan sehingga Mulut orang tua menjadi mulut yang lebih dekat Jadi orang ini sebetulnya Peringatannya bukan kepada anaknya Kepada orang tuanya yang memastikan Anaknya lebih sering mendengar nasehatnya Tapi sekarang ada Ada obat modern Untuk orang tua yang mulutnya jauh dari telinga anaknya Yaitu melalui SMS Setiap kali mau Golden Ways SMS anak suruh nonton Lalu bilang kan bukan gue yang ngomong Pak Mario tuh Tuh dengar So kadang-kadang Orang tua menggunakan nasehat orang lain Karena mulutnya sendiri sudah tidak didengar So Peringatannya Yuk lebih dekat Lebih kasih sayang Bicara Justru pada saat anak-anak gembira Bukan pada waktu kita marah Gitu Baik terima kasih jawabannya Pak Mario Saya langsung beri kesempatan Untuk sahabat super yang hadir di studio bertanya Kepada Pak Mario Penanya kita yang pertama Saya persilahkan Mbak terlebih dahulu Selamat malam Selamat super Pak Mario Teguh Selamat malam Ibu Saya Atika Damayanti dari Jakarta Yes Ibu Ini pengalaman saya pribadi Saya sudah menjalan hubungan kurang lebih 2 tahun dengan dia Seiring berjalannya waktu Dia dijodohkan dengan wanita lain Dengan ibunya Lalu dia lebih memilih wanita lain yang dijodohkan oleh ibunya dibanding saya Padahal sebelumnya saya sudah sekuat tenaga untuk meyakinkan ibunya bahwa saya yang terbaik daripada wanita pilihan ibunya Tapi itu gagal dan saya tidak dipilih Pertanyaan saya apakah keputusan dia yang sudah menikah dengan wanita lain itu sudah benar Terima kasih Selamat malam Selamat malam Terima kasih Ibu maunya saya bilang mereka salah ya Oke begini Tidak ada orang sukses dan tidak ada orang gagal yang tidak disukseskan atau digagalkan Tidak ada kekuatan Apapun yang bisa terjadi tanpa izin Tuhan Berarti orang sukses itu disukseskan Demikian juga gagal digagalkan Siapa tahu untuk anda ada seorang angling darmo Yang sedang menunggu anda di tangerang Coba Bisa saja Anda meronta-ronta Nyakar-nyakar Marah-marah Tuhan berkata Akulah yang mahatau Coba Tuhanmu mahatau Berserahlah kepadanya Kalau anda berdua itu berjodoh Memang berjodoh Tidak ada apapun yang bisa memisahkan Amin Nah berarti kan anda betul masih berharap betul Nah itu angling darmo itu gimana Kalau ditaruh dalam begitu Oh berarti kalau begitu Merontalah secukupnya Marahlah dan kecewalah secukupnya Tapi jangan lupa mengindahkan dirimu Jangan dalam proses kecewa Tidak mendapatkan si panyul itu Namanya panyul Ya Katakan panyul Ya Terus anda gak mandi Gak berhias Meratapi Nyul Panyul Gitu Ya Terus Anda jadi tidak menarik bagi si darmo Angling darmo Ya Jadi kalau begitu semakin anda kecewa Semakin anda harus mempercantik diri Nafas disesakan Nafas disesakan Begitu Eh artis-artis itu kan begitu ya Yang jambulnya Yang bedaknya anti granat Itu kan nafasnya sesak Gitu Akhirnya dia yang menyesal Ibunya menyesal Gitu Jadi kalau katakan Kau tinggalkan aku tak mengapa Asal Studi dan karirku bagus Engkau lah yang akan menyesal Baik kita lanjutkan kepada penanya berikutnya Penanya berikutnya saya persilahkan Iya Bapak yang di atas Selamat malam Salam super Pak Mario Selamat malam Bapak Nama saya Muhammad Munji Di kampung saya di Kebumen itu ada dua cewek ya Pak Banyak cewek tapi yang Oh iya Yang kebetulan ada sesuatu dengan saya itu ada dua Dua yang khusus ini namanya siapa Yang pertama pakai inisial ya Pak Yang satu AT Yang kedua TM Ini kakak adik AT TM kan ya T nya dua Pak T nya dua Ya Awalnya Saya itu agak suka sama AT Agak gitu kan Pak Belum terlalu gitu Masih dalam tahap penjajagan gitu lah Nah Tiba-tiba orang tua saya Tanpa Istilahnya Kalau saya sih tahu Cuma Tanpa Ada Pembicaraan dengan saya Dia itu Berbicara dengan orang tua AT Dan Orang-orang bilang itu ngelamar gitu Bukan main Nah Padahal Padahal saya itu belum Sama sekali belum Ini ya Belum Terpikir untuk kesitu gitu kan Nah Yang TM ini Dia itu Ada kelas saya di Alia Itu udah menunggu selama lima tahun Pak Di samping itu Sudah menunggu lima tahun Lima tahun Di samping itu saya lihat juga Perilakunya dan lain sebagainya Dia lebih oke lah daripada yang AT gitu kan Pak ini dua-duanya nonton loh ini Gak apa-apa Nah Ketika saya Ngobrol sama ibu saya Bu Ini bagaimana sih ya Saya kan Pengen sama yang TM gitu Tapi kok Bapak Nemuin dia Bilang kayak gitu sih gitu kan Saya pengen yang TM aja bu Yang ini gak usah lah gitu Lalu Ibu saya bilang Bukan sekedar itu aja Tapi yang AT ini Kebetulan juga tetangga gitu kan Mungkin ibu juga lebih mengenal dia Jadi ibu lebih condong ke AT gitu Tapi saya yang lebih mengenal dekat AT dan TM ini Karena dua-duanya juga teman saya Saya lebih condong ke TM gitu Pak Jadi Apa yang harus saya lakukan Nanti dulu Yang mau menikah siapa Saya Pak Kalau anda harus memutuskan Dua-duanya Dua-duanya Di program ini gak ada dua-duanya Di program ini satu One man for one woman Ketidak tegasan anda itu jadi masalah bagi banyak orang Pak Karena ibu tidak bisa move on Ayah tidak bisa move on Kalau anda tidak tegas Si AT tidak bisa move on Si TM Penantiannya sudah lima tahun Pak Mau berapa lama lagi Ya terbegitu anda putuskan Yaudah TM Dan ini sudah diumumkan di TV nasional loh Ya terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih mas Baik sekarang saya akan minta anda Untuk memilih Ya anda memilih AT atau TM Bukan Anda memilih polling yang sudah kami siapkan Tolong diambil alat polling anda Anda juga bisa mengikuti pemilihan polling ini Di mtgwpol.com ya Apa pilihannya Kita lihat sama-sama Pernikahan Yang manakah yang biasanya paling cepat berantakan A Yang baru saja kenal Sangat akut jatuh cintanya Dan langsung menikah dengan meriah Atau B Pernikahan balapan Antara dua kekasih yang baru saja putus Agar tidak kalah cepat menikah dari orang yang lain C Pernikahan antara dua orang yang tidak saling mengenal Tapi diatur oleh orang tua kedua pihak Menurut perkiraan anda Silahkan ditentukan pilihan anda sekarang ya Lima Empat Tiga Dua Satu Baik kita berikan tepuk tangan Kami log jawabannya Hasilnya kita akan lihat sebentar lagi Anda jangan kemana-mana Kami akan segera kembali tentunya di Mario Teguh Golden Ways Anak muda penyesalannya jangka pendek Itu sebabnya mereka mengulangi kesalahan yang sama Itu sebabnya pernikahan tidak boleh untuk anak-anak Iya dong Menyesal ganti Menyesal ganti gitu Pilih ibu atau pacar Itu adalah topik kita di MTGW malam hari ini Dan kalau bicara pilihan Salah memilih bisa menyebabkan penyesalan Nah saya ingin bertanya soal penyesalan kepada Pak Mario Bagaimana Pak Mario melihat untuk Terutama anak muda yang memilih Lalu salah dan menyesal Penyesalan anak muda selalu jangka pendek Yuk kita lihat memesnya Penyesalan anak muda selalu jangka pendek Lihat Mario sama Hadi Kecil itu mengulangi terus Dia kan lihat Luka disini selesai Ini luka Ini luka Anak-anak kan begitu Karena penyesalan anak-anak itu jangka pendek Dunia ini tidak tumbuh Kalau anak-anak penyesalannya panjang Oh tidak lagi Oh tidak lagi Terus semua anak kecil alim Kenapa gak lari-lari Tidak lagi Anak muda penyesalannya jangka pendek Itu sebabnya mereka mengulangi kesalahan yang sama Itu menghebatkan kehidupan Sampai akhirnya nanti mereka mengerti Oh jumlah udara yang di display sini untuk naik Harus lebih besar daripada mas Masa yang harus diangkat Itu nanti Nah Berarti gagal Jangan lama-lama menyesal Coba lagi Tapi Tidak bisa digunakan untuk pernikahan Ya Itu sebabnya pernikahan tidak boleh Untuk anak-anak Iya toh Menyesal ganti Menyesal ganti gitu Anak-anak kan begitu Jadi sudah menikah ini langsung bilang Main masak-masakan Ditinggal istrinya Main dokter-dokteran gitu toh Si Menikah tidak loh Menikah itu lebih pasti Karena kesalahan dalam menikah Ada kerusakan-kerusakan Ada stigma di masyarakat Oke Ada penilaian-penilaian Nah Setelah ini Ini setelah ini Saya sampaikan tadi itu Saya akan bertanya Orang tua itu Kalau menasehati anak tentang pacaran Itu lebih getol Lebih khawatir salah Menasehati anak perempuan Atau laki-laki Perempuan 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 Karena kegagalan menikah pada perempuan Lebih melukai Daripada kegagalan pada laki-laki Dibilang apa? Lelanangin jagat Itu kan Laki-lakinya dunia Semakin banyak mantanku Semakin hebat Gitu kan Lalu sahabatnya yang berbagi mantan itu Nah Tapi wanita kan tidak boleh begitu Itu sebabnya orang tua paling khawatir Pada pilihan pacar Anak perempuannya Karena resikonya adalah Pertanyaan di Facebook Pak Mario Kalau sudah punya anak dua bagaimana? Suami saya pemalas Pemabuk Perokok Uang susunya bayi dipakai untuk merokok Kita mau jawabnya bagaimana? Masa kita tanya Dulu milinya gimana? Gitu Baik Sekarang saya akan langsung mengajak Anda Untuk melihat hasil polling yang sudah dipilih Baik oleh sahabat super yang hadir di studio Ataupun Anda Di mtgwpol.com Ini dia Dari 3.218 voters Yang memilih Pernikahan yang manakah? Yang biasanya Paling cepat berantakan Yang memilih A 19% Yang memilih C 13% Yang memilih pernikahan Balapan antara dua kekasih yang baru saja putus Agar tidak kalah cepat menikah daripada yang lain 68% Yuk kita bahas Kalau begitu khusus yang B aja ya Karena ini yang paling banyak terjadi Kalau yang baru saja kenal Ada juga yang baru saja kenal Langgeng Ya satu lagi Pernikahan antara dua orang yang tidak saling kenal Tapi diatur Tuh Sudah cari masing-masing gak dapet Orang tuanya ngatur ya Eh kelas dia Iya toh Udah Awet Nah sekarang Siapa yang bisa membantu saya menjelaskan pilihan B Mengapa itu banyak bermasalah Salam super Pak Mario Salam super Nama anda? Nama saya maskot Dari Kebumen Dari Kebumen Bukan main Menurut saya Pernikahan balapan antara dua kekasih yang baru saja putus Itu akan menghasilkan keputusan yang tidak sehat gitu Maksudnya pelarian semata gitu Terima kasih Super sekali Kita berikan sebut tangan Ibu kenapa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam Saya Ibu Is dari Tangerang Ya sih Ibu Menurut saya Yang di B ini Kenapa? Cepat berantakan Karena menurut saya tidak dilandasi dengan pemikiran yang matang Ya Tetapi atas dasar nafsu Nafsunya mungkin antara satu dengan yang satunya itu Dia berlomba Siapa duluan, siapa duluan Dan tidak mungkin tidak didasarkan dengan rasa cinta Karena dengan pemikiran yang matang Mungkin rumah tangga itu akan bertahan Tetapi dengan pemikiran yang cepat Ya mungkin keberantakannya pun akan cepat Super sekali Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sahabat-sahabat saya yang baik hatinya Pernikahan itu yang lebih penting dipikirkan matang-matang Sebelum atau setelah? Sebelum Sebelum Oke Nasehat pernikahan Menurut pengamatan Anda Paling banyak dicari sebelum menikah atau setelah menikah? Setelah Setelah Kenapa? Sebelum pernikahan Tidak mau dinasehati Tidak mau minta nasihat Setelah menikah Ternyata banyak masalah Baru minta nasihat Nah tuh Yang menderita siapa? Yang dimintain nasihat Jadi kenapa pernikahan Yang kedua itu sering gagal? Sebagaimana kita lihat di televisi Karena pernikahan itu bukan dia Yang kita mau nikahi Tapi dia yang satunya Yang dia mantan itu loh Nih aku cepat-cepatan Eh aku diinginkan kok Kamu kan belum Langsung dia juga sama dia yang lain Tuh Ini pernikahan balapan Biasanya disalib di tikungan Oleh sahabat yang tidak terduga Supaya berhenti mendoakan hujan setiap malam minggu Ini apa hubungannya ya? Tapi gini Kalau anda menikahi bukan karena dia Anda pasti banyak buat kesalahan Lu bilang Saya menikahi karena Tuhan Ya Anda lihat perintah Tuhan itu di dia Itu kalau anda bilang Saya menikah karena Tuhan betul Apakah anda lihat perintah Tuhan itu di dia? Apakah dia menjadikanmu orang baik? Karena wanita yang baik akan menjadikanmu laki-laki yang lebih baik Berarti pilih wanita yang menjadikan kita laki-laki yang lebih baik Atau sebaliknya So sahabat-sahabat saya yang baik hatinya Menikahlah karena dia Karena di dalam dirinya Ada harapan-harapan Tuhan Itu Menikahlah karena di dalam dirinya ada harapan-harapan Tuhan Super sekali Pak Mario Kita break dulu sebentar Anda jangan kemana-mana Kami akan segera kembali Pastikan anda saksikan terus Metro TV Di Mario Teguh Golden Ways Cantiknya wajah itu mengindikasikan kebaikan pribadi Karo bungkusnya aja cakep Apalagi dalemannya kan gitu Pak Terima kasih Kalau anda mencari dukun Dukun yang dekat atau yang jauh? Yang jauh Yuk kita lihat memes ya Kita lihat memes ya Dukun yang rumahnya jauh Manjur Dukun sebelah rumah Biasa Tapi kalau harus pergi Naik kereta api Naik bis Naik ojek Lari berenang Baru sampai Manjur Itu yang batu celup Itu jauh Iya toh? Si Nah berarti kalau begitu Kita itu Mempunyai kebiasaan Tidak bersyukur Kenapa Tuhan selalu bilang Bersyukurlah Bersyukurlah Bukan kebahagiaan yang menjadikan kamu bersyukur Bersyukurlah yang menjadikan kamu berbahagia Nah nasihat Itu begitu juga Nasihat orang tua itu dekat sekali Tidak dihargai Tapi orang jauh Teman jauh Sekali saja dengar Bukankah masalah anak muda Anak muda Menyepilikan orang jujur Mempercayai orang tidak jujur Ayo berapa banyak orang tertipu dalam hidupnya begitu Jadi kalau begitu Ibu itu harus menjadi dukun Yang paling dekat yang dipercayai Jadi di rumah itu harus ada bola kristal Anaknya pulang gitu Bagaimana harimu Ya tidak begitu-begitu amat Tetapi sadari bahwa anak-anak Memang cenderung mempercayai orang lain daripada ibunya Jadi ibunya harus jaga telinga anaknya dekat dengan mulutnya Itu Baik sekarang saya akan mengajak Anda Karena ini topik kita adalah pilih ibu atau pacar Saya akan mengajak Anda yang sudah hadir di studio Yang ingin curhat kepada Pak Mario Yang punya permasalahan antara menentukan pilihan Ibu atau pacar Silahkan angkat tangan Anda Iya Bapak Satu lagi Silahkan Bapak Kita berikan debuk tangan untuk dua orang ini Naik atas panggung mari Nama Anda siapa Pak? Pak Herdi Silahkan Pak Herdi Bapak? Pak Najib Pak Najib dan Pak Herdi Silahkan berdiri di sini So Pak Herdi Apa yang bisa diceritakan kepada kita Pak? Oh iya Pak Terima kasih sebelumnya Ini kejadian pengalaman saya Dan baru dekat-dekat ini Pak Jadi Saya Pada apa Sedang menjalani cinta dengan Kekasih saya gitu ya Waktu Semenjak SMA Cinta dengan siapa? Cinta dengan siapa? Kekasih saya Iya Pak Itu sejak SMA Pak Sudah saya bersama Iya Sampai Berapa tahun yang lalu? Berapa tahun yang lalu itu? Ada mungkin hampir 4 tahun Pak Oke Setelah itu Saya beritahu kepada orang tua saya Terutama kepada ibu gitu kan Untuk main ke rumahnya gitu Kita saling memperkenalkan diri Ternyata Mungkin saya gak tahu ya Apa ibu saya gak cocok atau gimana Tapi memang Ibu saya memberikan pilihan Saya memberi pilihan Oke Oke seperti itu Nah pilihan saya Yang tadi itu Pak Yang si dia itu Sejak SMA Ternyata Namanya anak cewek Pak ya Pasti ada tekanan gitu Pak Mungkin dari orang tuanya Mungkin untuk segera gitu Segera atau gimana Akhirnya Ya dengan kondisi saya saat ini Saya sedang menempuh Studi S1 saya gitu ya Insya Allah bulan depan Saya sidang gitu Nah Karena Dari orang tua saya Mungkin kurang serg gitu ya Pak ya Akhirnya Memberi syarat kepada saya Saya gak tahu Apakah memberi syarat itu Emang gak senang Atau memang dia punya pilihan lain gitu ya Pak ya Cuman dari situ Orang tua saya memberi syarat kepada saya Oke kamu Boleh sama dia Kalau Syaratnya dua Pertama kamu harus lulus dulu Yang kedua Kamu harus Bisa dapat BWMN kerjanya Nah itu dia Sebagai menteri ya Tup Amin ya Mungkin Tapi gak segitu Mungkin kerja BWMN Mungkin di BWMN Iya gitu Nah Karena mungkin Saya ngedrop Ditekan seperti itu Akhirnya saya Berkata jujur kepada Dia Si dia Berkata seperti ini Pak D Kondisi A Seperti ini D Wajar Masa mau pagi lemas D Kondisi A Seperti ini gitu A masih belum Ya masih belum punya apa-apa gitu Kan saya masih muda A A tadi A Oke good Begini aja D A mengakui Dengan keterbatasan Seperti saat ini gitu kan Pokoknya udah ceritain semuanya Langsung saya mengularkan statement begini D Kalau memang Jika ada gitu ya Jika ada Pria yang lebih siap Gitu Atau pilihan orang tua Atau gimana Yang segera Melamar deh Atau menikahin deh Jika itu memang lebih baik Silahkan gitu Tetapi bilang dulu ya Kak Gitu Iya Biar saya siap gitu Pak Biar saya siap Oke biar saya siap Kan saya juga tau diri Pak Gitu Pak Nah akhirnya setelah itu Dia cuma Iya-iya aja gitu Pak Iya gak tau diem Atau gimana Iya pokoknya gitu kan Nah Itu kejadiannya itu Tahun lalu Pak Nah setelah Baru 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 bulan ini Pak Tertepatnya itu hari Kamis kemarin Gitu ya Pak ya Iya Ternyata saya tau Dia bermain di belakang Pak dengan teman saya Pak Dia gak jujur Kan sudah diizinkan toh Sudah diizinkan Itu kan bukan main belakang Tapi Pak Kenapa Saya taunya itu dari orang lain Pada gak dari dia sendiri Artinya kan Arasnya dia tegas dong Gitu kan Yaudah Nanti dulu Yang gak tegas itu siapa sekarang Ya saya kan Mengatakan apa adanya Pak Dan dia kan juga apa adanya Ya tapi kan Jangan pas lagi kondisi genting Seperti ini Pak Saya juga sedang Gentingan mana Orang nunggu Sejak pacaran SMA Genting mana Sejak Sejak SMA menunggu Lalu diberitahu Kalau ada yang lebih baik Dari AA Adik ambil Gitu coba Ayo Lebih parah mana Perasaannya Wanita atau laki-laki Yang wanita Terus Iya Pak Ya cuman saya Seandainya gitu Pak Jika dia berkata Sebelumnya gitu kan Anda ikhlas Masalahnya gini Pak Bulan kemarin Bulan kemarin nih Pak Saya tanya lagi Dia seperti gak ada apa-apa Padahal itu Sudah sedang berjalan Ya kan bisa Jatuh cinta itu mendadak Pak Ya itu dia Pak Ya itu Ya sakit juga Pak Jadi baiknya bagaimana Ya baiknya ketika Saya tanyakan ke dia gitu Pak Apakah masih mau menunggu saya Harusnya jawabnya Oh maaf Pak Saya udah ada yang lain Kan lebih tinggal Lebih enak gitu Pak Ini dia jawabnya Kayak masih mengharapkan saya Setelah itu Saya tanya dari orang lain Jadi dulu Anda itu menggantung dia Tanpa kejelasan Tapi minta dia jelas Saya kan udah beri kejelasan Pak Jelasnya gak jelas kok Ya kan Saya gini Pak Kalau ada yang lebih baik Dari AA Itu kan gak jelas Ya tau Jadi bilang gini Lebih baik Kalau seandainya Anda bilang gini AA Lebih nurut ibu Karena AA Mau masuk BUMN Gak bisa-bisa Dek Cintaku tidak begitu kuat Kepadamu Karena kalau cintaku kuat Kepadamu Aku mati-matian Cari pekerjaan di BUMN Dan segera lulus Tapi cintaku Kepadamu Tidak kuat Jadi kalau ada yang lebih baik Dari AA Ambil Cuman bilang Dan ditekan Pak Saya juga bingung Ngomong apa Pak Ditekan Namanya Tuh Jadi baru ditekan Untuk bekerja ke BUMN Dan lulus aja Bisa membatalkan cinta Pernah dengar gak cerita Yang ada laki-laki bilang Tidak ada banjir lahar Yang bisa menahan Kedatanganku Menemui cintamu Laki-lakinya bilang begitu Terus pacarnya Wanita bilang Tapi kemarin Kenapa gak datang Dia bilang Grimis Ini tipenya Ini tipenya Pak saya ditekan Pak Ya Yuk ditekan siapa Saya ceweknya kan ditekan Pak Gitu kan Jadi Ceweknya ditekan Iya maksudnya segera Gitu kan Saya kan gak bisa memastikan Gitu Pak Kalau kecuali saya Ini saya sukses gitu Pak Baru oke deh Besok aja Ayo lagi Sekarang gini Sekarang gini Iya Bisa gak dia Segera lulus Masuk BUMN atau tidak Asal ada income sedikit dulu Menikah Bisa Wanita lebih memilih Laki-laki yang berani begitu Atau yang A-a belum bisa Ayo Cinta itu indah Apabila orang yang Anda cintai Bersedia menanggung resiko Dalam cintanya Dia bilang Kan dia tertekan Pak Dia yang tertekan Wanita itu sudah tegas Menyelamatkan diri A-a-nya gak tegas Jadi adiknya Main depan Tapi dikira main belakang Dia bilang gini loh Aku putuskan kamu Tapi kamu gak putus loh sama aku Itu kan begitu kata-katanya Aku putuskan kamu Kamu gak putus sama aku Buktinya apa? Lapor Kalau mau pacaran Nah itu wanita diwajibkan Lapor itu kenapa? Itu kan wajib lapor Loh iya kan? Iya wajib lapor Ini belum bekerja di BUMN Tapi sudah anggota koramil Oh wajib lapor Oh wajib lapor Jadi terus bagaimana seharusnya? Iya Seharusnya Ya udah Karena kondisinya saya seperti ini gitu Pak Ya udah tinggal jalannya aja gitu Tuh jomblo kembali katanya Tapi kan Pak pacaran juga kan jomblo tersamar kan kata Bapak Betul sekali Nah jadi kalau gitu Supaya wanita yang berikutnya Lebih menghargai Menghormati Anda Apa yang Anda lakukan? Berusaha lebih baik lagi Lebih sungguh-sungguh lagi dalam Memelayakan diri untuk bisa lebih baik Good Anda ingat pada akhirnya setiap orang hanya bertanggung jawab bagi kebaikannya sendiri Oke Langsung saja kita dengar bagaimana curhatnya Mas Najib Silahkan Mas Najib Selamat malam Selamat malam Nama saya Najib Jadi gini Pak Posisi saya sekarang di Jakarta Barat Orang tua tinggal di Jawa Tengah Orang tua terutama ibu saya Ini punya pilihan Terhadap seorang perempuan Ibu kepengen kalau saya itu nikah sama dia Dia itu sedang kuliah S2 di salah satu perguruan tinggi negeri di Surabaya S2? Iya S2 Anda sendiri sudah lulus kuliah? Saya sudah Sudah berapa lama lulus kuliah? Saya wisuda tahun 2011 Kerja di Jakarta Barat Nah wajahnya sih biasa-biasa aja Pak Itu yang pertama Kemudian yang kedua kan Jakarta-Surabaya juga jauh Kalau menurut saya Meskipun saya juga Masih istilahnya disini juga belum Belum mendapatkan perempuan yang benar-benar pas Tapi kan Apa namanya? Saya pengennya harus nurut sama orang tua Yang Dengan wanita yang di Surabaya ini Atau saya pilih sendiri Tapi belum 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 Benar-benar dapat Karena kan Di otak saya Sebagai seorang laki-laki itu Cuman ada dua Pak Yang 30% makanan Makanan enak Yang 70% itu wanita cantik Kira-kira saya harus bersikap seperti apa gitu Pak Yang di Surabaya ini termasuk yang 70% gak? Belum Belum Kalau dipikirannya wanita itu 70% laki-laki tampan Dan 30% itu adalah berlian Anda termasuk yang 70% gak? Ya Sepertinya saya Termasuk yang 70% itu Pak Betul Lebih baik PD GR daripada minder Oke So Jadi Cantiknya wajah itu Mengindikasikan kebaikan pribadi Kalau Bungkusnya aja cakep Apalagi dalemannya kan gitu Pak Itu 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 yang pertama Itu yang pertama Kalau Kalau misalkan gini Sebentar Sebentar Istilahnya daleman Iya Pak Isinya Kontennya Hatinya Isinya Kontennya dia Kontennya Oke Jadi cantik Itu bungkusnya Iya Jeroannya Kenapa Anda gak Mementingkan daleman dulu Iya Sampulnya udah terlihat usang Kumu Jelek Itu kan Apalagi isinya Pak Wah 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 Jadi Kalau ada dua amplop uang Oke Anda pilih yang lusuh Atau yang pilih yang baru Pilih yang baru Padahal yang lusuh itu ada uangnya Yang amplopnya baru surat pemecatan Kalau misalkan amplop yang baru Isinya selembar cek Pak Ya cek kosong Kenapa Anda gak Mementingkan daleman dulu Ya Karena otak Otak lelaki itu emang dangkal Pak Kita Ngelihatnya secara visual Jadi Otak lelaki itu dangkal ya Maksudnya Maksudnya Istilahnya gini Pertama kali kita lihat cewek Apa sih yang dilihat Pastikan physically-nya kan First impression-nya kan Pasti di penampilannya Pak Fisik Fisik Oke Itu kan luarnya Bagaimana lihat dalemannya Jadi Jadi Nanti kalau Anda melihat wanita itu Yang Anda lihat apanya Ya pertama physically-nya pastinya Fisiknya Iya Apanya fisiknya itu Cantik Cantik Seksi Kan gitu Pak Anda tahu Anda tahu wanita itu seksi dari mananya Satu penampilan Dua cara berpakaian Penampilan cara berpakaian Cara berpakaian apa yang seksi Kalau seksi Oh Langsing Oh Langsing Oh Langsing Seperti apa Langsing Kalau Untuk contoh ya Pak ya Asmiranda itu cantik Seksi Benar juga sih Pak Iya Iya benar juga sih Yang kedua Pevita Pierce Itu cantik Seksi juga Masih muda juga Nah pertanyaannya Siapa coba sebutkan dua bintang tadi Siapa Asmiranda Satu Kedua Pevita Pierce Nah mereka itu Sebentar Sebentar Itu pasti wanita yang gak seperti dua orang ini tadi Itu yang teriak-teriak itu Sebentar Sebentar Jadi dua bintang itu adalah ideal menurut Anda Iya Nah menurut dua bintang itu Anda ideal Kalau mereka kenal saya Mungkin mereka akan berpikir Kalau saya ini lelaki ideal buat mereka Bro bro Pevita Pierce Nelfon bro Halo Ini harusnya Hatinya Ya maksudnya itu tadi Pak Betul Itu gak salah Jadi dia sekarang dalam proses Menganggun Jadi dia Tidak lagi akan bilang kepada Kalau ketemu semua wanita Saya senang sekali ketemu Anda Karena daleman Anda bagus Kalau ada yang lebih baik Adik teruskan Kalau yang ini Kalau mereka kenal saya Tuh beda sekali ya Nah sekarang Yang wanita di ruangan ini Anda pilih yang mana Gak Tidak ada yang bisa dipilih Sebentar Sebentar Nih Kalau kekuatan 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 Jiwanya gitu Kuat mana Kuatan sini Ini Kalau kepekaan hatinya, kekuatan di sini, kepekaan di sini, pertimbangan, ini gak tahu malu, ini malu. Oke, kekuatan, ini adik-adik yang wanita pikirkan ini, lebih mudah mana? Menganggunkan seseorang atau menambah kekuatan? Lebih mudah mana? Menjadi lebih anggun atau lebih kuat? Lebih anggun itu lebih mudah. Tidak semua orang lemah bisa belajar kuat. Ini hanya tinggal belajar anggun. Ini kalau diminta, yang kuat, dia akan bilang, bagaimana lagi? Oke, see? Kalau ini hanya tinggal, jangan terlalu GR begitu, dilembutkan sedikit, sementara sebut artis-artis yang papannya gak terlalu tinggi dulu. Iya, tau? Iya, tau? Gitu. Lalu jangan terlalu bicara mengenai yang enak-enak dilihat, gitu. Yang itu daleman itu gak boleh. Ini harusnya hatinya. Iya, maksudnya itu tadi, Pak. See? Betul, itu gak salah. Jadi dia sekarang dalam proses menganggun. Jadi dia tidak lagi akan bilang kepada, kalau ketemu semua wanita, saya senang sekali ketemu Anda, karena daleman Anda bagus. Coba. Coba. Iya, tau? Oh, ini benar super-super. Nah, jadi sekarang dia lebih mengerti, kan? Oh, jadi hati Anda baik. See? Orang kuat, kenapa orang sombong, lebih banyak yang lebih berhasil daripada yang minder? Karena orang sombong sudah punya kekuatan, tinggal dianggunkan. Anda harus lebih kuat. Iya, tau? Harus datang. Gitu bilang, eh, daleman kita sama. Baru sadar dia. Baru sadar. Ini bergaulnya di mana selama ini? Nah, sekarang. Sudah mengerti kenapa ibunda Anda repot nasih hati kalau pacar Anda salah satunya ini? Ayo. Salah gak ibunda kalau nasih hati? Enggak. Ini kan ibunda itu selalu mikir, cemuran hati-hati hilang loh ya, cemuran. Ya. So, mudah-mudahan dari situ kita tahu betapa beratnya ibunda memastikan bahwa kita menikah dengan pilihan yang terbaik. Ya, kita doakan supaya mereka segera insal. Ya. Jadi ini sekarang khawatir loh, wanita kalau lihat dia ini khawatir. Itu. Nah, sekarang lihat ke atas saja. Gitu kalau ketemu orang. So, kita berikan tepuk tangan dulu. Terima kasih. Mas, terima kasih. Terima kasih, Mas Najib. Mas Najib, ya, silahkan kembali ke tempat ya. Salam sama Asminanda atau Pemfitapis kalau ketemu ya. Nah, bicara mengenai curhat mereka, ada pemikiran-pemikiran baru yang saya bisa lihat, yang bisa dikatakan pemikiran yang modern, Pak. Sementara kalau orang tua kan punya pikiran-pikiran yang lebih tenang, yang lebih kuno. Bicara soal modern dan kuno, Pak. Mario melihat seperti apa? Tidak semua yang tua itu kuno loh ya. Yuk kita lihat memesnya di sini. Itu gunung-gunung Avatar, yang di film Avatar itu, di Jang C.H.C. Bulan lalu kami ke sana, itu tua ya, tapi tidak kuno loh. Dengan modernisasi, diberikan lips begitu, lihat. Indah sekali waktu kita lihat. Berarti, tidak semua yang tua itu kuno, sehingga jangan anggap enteng kata-katanya orang tua. Nasihat orang tua. Pompa air yang ditekan begitu itu, sekarang sudah tidak digunakan lagi karena tua, kuno. Itu, sekarang kebaikan. Kapan kunonya? Tidak, padahal sudah berapa puluh abad disampaikan. Berarti yang tua bisa tetap bernilai. Nah yang modern, kalau dipakai perosotan begitu jadi kuno. Itu karena banyak orang modern secara, barang-barang modern digunakan secara kuno. Oleh orang-orang yang pikirannya tua sebelum masanya. So, sahabat-sahabat saya yang baik hatinya, lihatlah nasihat sebagai yang menguntungkan kita. Jangan tolak. Kalau orangnya tidak baik, dengarkan nasihatnya. Kadang-kadang Tuhan menyampaikan pemberitahuan dari hal-hal yang tidak kita sukai. Untuk menguji apakah Anda orang baik. Karena orang baik mengambil pendidikan dari siapapun. Orang bijak belajar dari orang bodoh. Orang bodoh tidak mau belajar dari orang bijak. Gitu. Super Pak, orang bijak belajar dari orang bodoh. Orang bodoh tidak mau belajar dari orang bijak. Super sekali. Kita break sebentar, anda jangan kemana-mana. Kami akan segera kembali tentunya di Mario Teguh. Golden Ways. Jadi kalau gitu, pilih ibu dulu. Baru setelah itu lakukan segala sesuatu untuk memastikan bahwa pilihan Anda juga tidak mengecewakan Anda. Kan pada akhirnya yang hidup dengan dia kan Anda. Pilihan, pilih ibu atau pilih pacar. Kalau kita harus menentukan pilihan pada akhirnya bagaimana Pak? Pilih ibu. Pilih ibu. Kalau saya mau menikah, dilarang oleh ibu, saya pilih ibu. Ini cara saya memilih. Ibu, oke aku turuti ibu. Aku cari dulu yang lain-lain. Kalau tidak dapat, baru aku nikah. Sama aja. Iya, toh. Kan pilih ibu. Kamu pilih ibu atau Lina. Misalnya begitu ya. Kan sudah tahu akhirnya milih Lina. Tapi ibu harus dipilih yang pertama. Ibu, damailah aku akan upayakan cari yang lebih baik dari Lina. Oke? Sudah. Terus tahu-tahu gini. Ibu, kelihatannya nggak ada yang lebih baik. Itu loh caranya. Pilih ibu. Pilih bahagiakan ibu. Siapa tahu di dalam tadi kita mau mengembirakan ibu. Padahal kita sudah niat sama Lina. Terlihat sesuatu yang selama ini tertutupi. Tuhan membukakan tabir itu. Dibaik di saya atau di ibu. Nah begitu kelihatan Mario cari, cari, cari. Tidak daleman ya. Cari luar. Gitu. Lalu ibu dibuat kasihan. Sama Tuhan kasihan. La sisek ini anaknya baik. Mau berbakti sama aku. Ya sudah dipanggil la sisek sini. Nggak apa-apa deh sama Lina aja. Tuh. Jadi kalau gitu pilih ibu dulu. Baru setelah itu lakukan segala sesuatu untuk memastikan bahwa pilihan anda juga tidak mengecewakan anda. Kan pada akhirnya yang hidup dengan dia kan anda. Bukan ibu anda. Ya. Kalau istilahnya gini. Ditolak seperti apapun. Yang paling meluluhkan hati ibu anda apa? Cucu. Jadi jangan kamu pernah menikah sama laki-laki yang pikirannya sempit itu. Yang dangkal. Laki-laki yang dangkal itu. Tapi dangkal kok bisa sampai ke dalam-dalam. Katakan saja begitu ya. Jadi. Jangan menikah sama laki-laki yang 70-30 tadi. Udah. Udah. Anaknya memaksa menikah. Begitu. Sudah. Terus ibunya nggak mau ketemu. Terus ada cucu. Gitu. Lahir. Lucu kecil jalan. Gitu. Pakai t-shirt tulisannya 70-30. Neneknya bagaimana neneknya? Lulu. Sini 70. Kita masuk pada kesimpulan Pak Mario. Yuk kesimpulannya ya. Kita lihat memesnya ini. Pada akhirnya setiap orang hanya bertanggung jawab atas kebaikan. Pendidikan hidupnya sendiri. Kita itu repot. Ngomeli orang malas. Repot ngurusi orang ini. Jangan minum alkohol. Oplosan. Gitu kan. Sudah banyak yang buta. Rusak levernya. Mati. Masih saja. Ada orang-orang berpendidikan tinggi. Minum alkohol. Oplosan. Dan mati. Oke. Udah. Sampai berapa lama kita mau letih ngurusi orang tidak baik yang pada dasarnya pikirannya dangkal itu. Sudah. Ikhlas. Kita yang harus bertugas membangun kehidupan yang baik. Jadilah orang nih. Daripada tenaga kita digunakan untuk ngomel itu buat rumah-rumahan yuk. Supaya terlatih memikirkan infrastruktur untuk rumah-rumahan. Bahagiakan teman. Supaya suatu ketika mudah-mudahan kita diberkati dengan kemampuan membangun kekayaan yang sesungguhnya. Amin. Si. Pilih mana? Ibu atau pacar? Pilih ibu dulu. Ibu dulu perasaan baiknya. Setelah itu bangun hubungan yang baik siapa tahu memang ada pelajaran di dalam larangan ibu. Kalau tidak anda yang menikah. Kalau ibu sudah tidak masuk akal dalam matrenya. Ya mengertilah bahwa mungkin beliau juga menderita karena suaminya yaitu ayah kita. Iya toh. Ayah kita lemah dalam menyejahterakan ekonomi. Ini mungkin karena malas atau karena apapun. So sahabat-sahabat saya yang baik hatinya. Yuk bertanggung jawab bagi kehidupan. Tapi jangan lupakan keajaiban dari berbakti kepada orang tua. Perhatikan bahwa anak-anak yang paling mengharapkan warisan. Adalah anak-anak yang paling tidak pantas dapat warisan. Anak-anak yang paling tidak mengharapkan warisan. Biasanya justru yang paling pantas. Dan perhatikan satu lagi. Anak-anak yang mengabekan warisan. Dia berbakti kepada orang tuanya. Hidupnya sejahtera tanpa warisan. Berarti ada keajaiban di dalam memuliakan orang tua. Nah ibu disebut tiga kali sebelum ayah. Maka muliakanlah ibu tiga kali. Lebih banyak daripada ayah. Terima kasih Pak Mario. Terima kasih Anda untuk menyaksikan program ini. Dan saya juga ingin mengucapkan kepada Anda bahwa di tahun 2014 nanti MTGW atau Maritgo Golden Ways akan pindah jam tayang. Kami akan mulai dari jam setengah delapan malam tetap di hari Minggu. Jadi saksikan terus. Dan juga ada edisi spesial dari Zhang Ziazhe China pada saat minggu depan sebelum kita pergantian tahun. Baik, terima kasih Pak Mario. Terima kasih untuk Anda. Selamat hari ibu untuk kita semua. Dan salam hormat kami untuk ibu-ibu hebat di sekitar Anda. Saya Hilo Beram Dunar. Sampai bertemu lagi di Mario Teguh Golden Ways. Nama saya Beblin Drianie. Saya dari Jakarta. Setelah saya menonton acara Mario Teguh Golden Ways yang berjudul Ibu atau Pacar. Saya lebih menghargai ibu. Karena ibu bukan hanya sekedar ibu. Tapi juga bisa menjadi kekasih untuk saya. Membagi dunia saya di saat saya senang ataupun sedih. Terima kasih Pak Mario. Salam super. Saya Fikri. Saya dari Jakarta. Saya jadi bisa lebih berpikir lagi bagaimana ke depannya. Bagaimana memilih kebutuhan antara ibu dulu atau pacar yang saya dahulu.